Kerap melakukan pencurian dengan cara membobol rumah dan toko. Dua tersangka akhirnya diringkus, Satres Krimpores Palangkaraya dan Posek Pahandut. Dari para tersangka polisi, mencinta barang bukti belasan telepon genggam hasil tindak kejahatan mereka. Krian dan Taufik, dua orang tersangka pencurian langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Palangkaraya untuk mengeluarkan proyek telpeluru yang berserang di kedua kakinya. Keduanya ditembak polisi saat ditangkap. Tersangka pencurian spesialis pembobol rumah dan toko ini diketahui telah mencuri paling tidak di tiga tempat di wilayah Palangkaraya. Dari kedua tersangka didapatkan barang bukti hasil kejahatan berupa 19 unit telepon genggam, Mejikom, mesin pompa air, serta sejumlah peralatan yang digunakan tersangka untuk mempobol rumah dan toko yang menjadi sasarannya. Dari laporan yang kita terima, kita langsung melakukan penyelidikan. Kita bisa mengamankan dua pelaku malam hari ini. Pada saat penangkapan, mereka mencoba melarikan diri dan kita beri peringatan. Dan kita bisa lumpuhkan pelaku atas nama Rian dan Topik, warga Menteng, asal dari Kapuas. Dari tangan pelaku kita mengamankan sekitar 19 unit handphone bekas, satu dispenser dan pompa air. Dan alat yang digunakan untuk menjebol ke rumah. Belum sempat dijual, menurut pengakuan belum sempat dijual, nanti kita krecek lagi dengan si korban, karena si korban begitu kehilangan handphone, ini kan orang ini klipkan di toko servis. Begitu ditagi-tagi, hampir stroke. Dan saat ini kondisinya di rumah sekedaris si korban. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan pencurian karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Uang hasil kejahatan diakui untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan para tersangka, salah satu korban bahkan harus dirawat di rumah sakit karena terserang stroke akibat kehilangan puluhan unit telepon genggam di toko servis telepon genggam miliknya dan terus ditagi oleh pemasok telepon genggam. Kedua tersangka dicerat pasal 363 KHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Teririn Binti melaporkan dari Kota Palangkaraya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.